Pelaksanaan lomba MTK29 Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan sudah berlangsung sejak Kamis kemarin. Para kafilah yang masuk ke masing-masing venue wajib rapid antigen di lokasi lomba. Di samping juga mereka menunjukkan sertifikat vaksin dengan QR kode aplikasi peduli lindungi dan proses screening oleh tim medis yang sudah standby di lokasi. Hal itu dilakukan guna memastikan peserta dalam kondisi sehat dan negatif dari COVID-19. Rusdan Al-Mahbubi, salah satu kafilah kota Batu Malang saat ditemui di lokasi cabang lomba Musabakohi til Quran 30 Jus mengatakan, Sebelum masuk, dirinya mengikuti protokol kesehatan yang ketat, mulai dengan barcode vaksin, rapid antigen, cek suhu, hingga pemberian hand sanitizer oleh tim prokes. Ini prosesnya seperti apa? Prosesnya datang langsung scan, scan kode VR, tapi kalau sudah dan syaratnya harus vaksin dan juga melakukan progres yang sangat ketat. Cek suhunya, memakai hand sanitizer. Sebelumnya, pada Rabu malam, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membuka secara resmi MTK 29 Jawa Timur yang diselenggarakan di bumi gerbang salam. Tema besar MTK Jawa Timur ini, spirit MTK untuk Jawa Timur bangkit melalui atmosfer Qur'ani. Gubernur Hovifah berharap, melalui MTK akan membangun kehidupan sehari-hari perilakunya. Bahkan, pola pikir dan hati masyarakat berlandaskan nilai-nilai Qur'ani sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu kita berharap bahwa ini akan menjadi spirit bagaimana mengantarkan jaringan bangkit. Nah, spirit untuk bisa menjadikan MTK ini menjadi bagian dari dorongan yang kuat untuk membangun semangat dan produktivitas bagi Jawa Timur. Tentu menjadi bagian yang penting untuk terus bisa dibangun penguatannya oleh kita semua. Perlu diketahui, jumlah total kevila MTK ke-29 Jawa Timur sebanyak 1.333 orang dan 406 ofisial dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Para kevila mengikuti tujuh cabang lomba berbeda-beda dengan 24 kategori atau golongan. Ketujuh cabang tersebut meliputi cabang Tilawah Al-Quran yang terbagi menjadi delapan kategori. Cabang Hifdil Quran yang terbagi menjadi lima kategori. Cabang Tafsir Al-Quran yang terbagi menjadi tiga kategori. Cabang Fahmil Quran, Cabang Syarah Al-Quran, Cabang Hatmil Quran yang terbagi dalam empat kategori dan cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Dari Rally Tfm Pabekasan, Tim Liputan MTK Jawa Timur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.